Pastikan tak ada kandungan plastik dalam beras yang selama ini diduga palsu karena mengandung bahan sintetis. Polri juga mengambil sampel beras yang sebelumnya sudah diuji Sukovindo dan hasilnya tetap negatif. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengumumkan hasil tes laboratorium terhadap beras yang diduga berbahan plastik. Berdasar uji sampel, beras tersebut dipastikan tidak mengandung plastik. Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Forensi Polri, BEPOM, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Kemudian kami periksakan lagi ke BEPOM dan ke Laboratorium Forensi Polri, hasilnya juga negatif. Nah, oleh karena itu kami semua berkesimpulan bahwa beras yang diduga plastik itu ternyata tidak ada. Polri bahkan juga memeriksa sampel beras yang sama dengan yang diuji di Laboratorium Sukovindo. Hasilnya tetap negatif, tak ada kandungan polimer sintetis pada beras. Kami juga menguji kestaraan substansi antara beras normal dengan sampel tersebut. Kami bedakan. Salah satu kalau mengandung bahan plastik atau yang dilaporkan di Sukovindo, kami juga menguji logam berat. Kasus dugaan beras palsu pertama kali mencuat di Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan uji Laboratorium Sukovindo pekan lalu, beras tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa plastik. Perbedaan hasil uji laboratorium tersebut di tengah Rai BEPOM terjadi lantaran perbedaan metode analisis yang digunakan. Warga kini diimbau tidak resah. BEPOM berkomitmen siap menguji kandungan beras jika kembali ada dugaan beras sintetis beredar di pasaran. Aulia Rahmat, Edward Ambarita melaporkan untuk NET.